Halo teman-teman, selamat datang kembali di MOVA Socket dengan Tutorial Solid Vogue Bagaimana menggunakan Float dan Fix dalam mod assembly dan juga jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK Selanjutnya, aktif notifikasi, checklist, dan save untuk mendapatkan tutorial baru kami Oke, kita mulai sekarang, pertama saya akan membuat assembly baru, Anda bisa klik assembly di sini dan klik OK Saya akan menunjukkan bagian, saya akan menunjukkan objek 1 ini untuk contoh dan kemudian saya akan menunjukkan objek 2, buka dan klik di sini Oke, saya akan menunjukkan, Anda bisa klik di sini dan di sini dan menunjukkan untuk menunjukkan objek ini Oke, Float mode, maksudnya Anda bisa menggerak objek seperti objek ini ini adalah objek di Float mode, tapi Anda tidak bisa menggerak objek ini karena objek ini di mode Fixed mode, oke Anda bisa menunjukkan dan berubah menjadi Float Saya akan menunjukkan objek ini dan berubah menjadi Fixed objek ini akan bergerak, tapi objek ini tidak bisa bergerak, oke ini adalah Mode Float mode, dan ini adalah Mode Fixed mode, oke untuk contoh lainnya, saya akan menunjukkan objek 1 oke, saya akan menunjukkan objek 1 di sini dan kemudian kita menunjukkan edge ini dengan edge ini oke, Anda bisa klik OK dan OK untuk menunjukkan sekarang ini adalah Mode Float mode, oke ini adalah Mode Float, tapi di objek ini Fixed, Anda bisa bergerak, saya akan mengubah objek ini oke, Anda juga bisa bergerak, ini adalah Mode Float mode, oke jika di Fixed, Anda bisa bergerak objek ini, oke saya akan mengubah objek ini ke Fixed, dan mengubah objek ini ke Float oke, saya rasa cukup hari ini untuk Tutorial SolidVlog bagaimana cara menggunakan Mode Float dan Fixed di Xmly jika Anda ada pertanyaan tentang Tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial SolidVlog Basis lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih